Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini romannya kayaknya kaget banget sih ada di depan A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiil karim Wa rasuli sayyidi sanadil azim dil galbir rahim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumid din amma ba'du Bapak ibu, pecintanya mata sedekah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di bagian sangat indah ini Allah masih mempertemukan kita kembali dalam acara nikmat ya sedekah di MNCTV ini Mudah-mudahan, mudah-mudahan ini membawa keberkahan untuk kita semua Dan untuk tanah air Indonesia yang pagi-pagi sudah memberikan sebuah layanan Kita untuk mengkaji ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Baiknya itu mari kita mulai acara kita ini Sebelum kita nanti mengkaji ayat berikutnya oleh guru kita nanti Ustaz Yusuf Mansur Kita awali dengan pembacaan doa Kita mohon kepada Allah semoga ilmu yang kita tuntut dimanapun saja menjadi ilmu yang bermanfaat Ilmu yang memberikan kemudahan dalam hidup kita di dunia ini Menuju kehidupan di akhirat kelar Dan ilmu yang kita punya pun bisa kita berikan kepada orang lain Al-Hadihin Yahwa ala kulina dinasalihah Wa ilahatati Nabi Al-Fatiha A'udhu billahi minasyautanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Mimaliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inuh lina surat al-mustaqib Surat al-lazina an'abta alayhim Ghairin ma'lubi alayhim Waladhanin Amin Dan juga kepada pemirsa yang ada di rumah Kami pun mengajak anda untuk berpartisipasi dalam acara ini Anda nanti bisa memberikan sebuah tanggapan Atau mungkin bisa bertanya langsung kepada guru kita nanti Bisa di line telpon 021-877-97000 Atau di 021-877-98000 Insya Allah pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita Masih dalam surah Al-Fatiha Ya insya Allah nanti kita tunggu guru kita akan memberikan Pada kita penjelasan ayat yang berikutnya Tapi gak salah sekiranya kita mengulang-ulang kembali Apa yang sudah beliau sampaikan kepada kita Bahwa memang surah Al-Fatiha ini Lautan samudranya ilmu Kalaupun kita melihat beberapa kitab tafsir yang membahas surah Al-Fatiha Ada yang sampai satu buku tebal banget Tentang tafsir surah Al-Fatiha Dan itu luar biasa Tidak pernah tuntas kajian itu Dan begitulah ilmunya Allah SWT Begitu luas Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran Katakan sesungguhnya ilmu itu milik Allah Kalau kita katakan ilmu milik Allah Berarti luasnya itu dia terhingga Dan bahkan ada beberapa ulama yang menganalogikan Kalaulah ada manusia yang begitu alim Ada manusia yang begitu bijak Ilmunya itu tidak ada setetesnya Dari lautan yang begitu luas Dan kalaulah seandainya Pohon-pohon dan ranting-ranting Serta dahan yang ada di dunia ini Dijadikan pulpen Lalu semua lautan itu dijadikan tinta Tidaklah cukup untuk menghitung nikmat Allah Dan menggambarkan betapa luasnya ilmunya Allah SWT Dan mungkin sedikit kita agak menyimpang Kalaulah kita merasa orang yang paling alim Kita orang yang merasa paling pintar Allah tantang kita Untuk coba mengartikan dan menerjemahkan sesungguhnya Huruful mukata'ah di dalam Al-Quran Huruf mukata'ah itu adalah huruf-huruf yang terputus Misalnya dalam salah satu surah Al-Baqarah Alif Lamim Kita tafsir manapun kalau kita baca Sehebat apapun penulisnya Artinya pasti hanya Allah yang mengetahui Maksudnya Sehingga luar biasa Dan kita ditantang oleh Allah untuk terus mengkaji-mengkaji ilmunya Allah jangan pernah bosan Dimanapun saja dengan siapapun saja Sebab semakin banyak kita menuntut Semakin banyak kita mencari Maka kita akan sampai kepada pendekatan pengenalan diri kita Nah kalau kita sudah mulai mengenal siapa diri kita Kita bisa kenal Allah SWT Nah kembali kepada kajian kita yang sering kita dengar oleh guru kita Al-Fatihah artinya pembuka Pembuka yang Allah susun di dalam surah Al-Quran Dalam mushab Al-Quran itu yang pertama Walaupun banyak pandangan ulama bertanya Apakah dan bagaimana ke asbabun nuzul surat Al-Fatihah Lalu ulama menyatakan ada yang menyatakan tidak dan ada yang menyatakan ada Sehingga nama lain dari surat Al-Fatihah seperti yang kita dengar dari guru kita Tujuh yang diulang-ulang Sehingga beberapa ulama tafsir Yang dimaksud dengan tujuh diulang-ulang itu adalah Pertama diturunkan oleh Allah di Mecca Dan yang kedua Allah turunkan di Madinah berulang-ulang Lalu yang kedua maksud diulang-ulang adalah selalu dibaca Di dalam rakaat dalam tiap solat Bahkan ulama-ulama fikir menyatakan Dan kalau kita solat tanpa kita membaca surat Al-Fatihah Maka solat kita tidak sah Sebegitu hebat dan begitu mulia kedudukan surat Al-Fatihah Sampai-sampai di dalam solat kita wajib untuk membacanya Sehingga diulang-ulang Lalu yang ketiga yang dimaksud dengan diulang-ulang itu adalah Ketika kita hendak berdoa kepada Allah Kadangkala kita awali dengan surat Al-Fatihah Model kayak tadi kita mulai ngaji kita ini Mari sebelum kita mulai ta'lim kita ini Kita membaca surat Al-Fatihah Kita mulai baca Al-Fatihah di awal Nanti di akhirnya pas udah selesai pun Kita ajak lagi jemaah untuk membaca ulang surat Al-Fatihah Demikian pernah Al-Fakir ketahui dari penjelasan beberapa ulama Tentang sedikit nama surat Al-Fatihah Dan Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat Tuminhafi surat Al-Fatihah Dia merupakan salah satu ayat di dalam surat Al-Fatihah Nanti sedikit ada khilafiyah Dibaca jahrah atau dibaca sir ketika dalam sholat Yang pasti mereka semua membaca Bismillah di dalam surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha kasih dan maha sayang Subhanallah Ini satu pembelajaran yang sangat indah untuk kita Pantas saja ketika bagina Nabi memberikan satu maklumat Atau ajakan kepada para sahabat dan kepada umatnya Ibda'u bikulisyeh Bismillahirrahmanirrahim Mulailah segala sesuatu dengan Bismillah Sehingga orang coba ingin menafsirkan, mentakwilkan Kenapa kita memulai segala sesuatu dengan Bismillah Belakangan baru kita ketahui Oh ternyata kalau kita lakukan sesuatu karena Allah Kalaulah kita usaha misalnya Pak Usaha jualan gitu ya Apapun saja Tiba-tiba sukses Keuntungannya luar biasa Dan bahkan kita gak punya satu cabang Puluhan, bahkan ratusan cabang Kalaulah kita sukses dan kita awali Aktifitas tadi karena Allah Kita gak akan pernah sombong Karena segala sesuatunya milik Allah Dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah kita lanjutkan lagi Setelah pemirsa adrik yang berikut ini Tetap di nikmatnya sedekah Kita lanjutkan kembali kajian kita Dan Alhamdulillah guru kita juga sudah datang Pemirsa yang ada di rumah Kami ingatkan kembali Anda bisa bergabung dengan kami di 021-87-797-1000 Atau di 021-87-798-1000 Dan tema kita kali ini melanjutkan ayat yang berikutnya Ini sampai pada ayat Insya Allah nanti kita jelaskan Pemaparan dari guru kita Tapi sebelum itu tadi Al-Fakir katakan bahwa kita mulai segala sesuatu Karena Allah Manfaat untuk kita adalah kita gak menjadi orang sombong Apabila itu sukses Dan sebaliknya Apabila kita melakukan aktivitas apapun saja Kalau kita sudah awali dengan Bismillahirrahmanirrahim Kalau seandainya itu jatuh dan terpuruk pun Gak membuat kita depresi Atau gak membuat kita stres Gak membuat kita putus asa Bahwa kita yakini segala sesuatu Kita mulai untuk Allah Dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sering banget kita denger satu kalimat Apabila kita mendapatkan musibah Apabila kita mendapatkan sebuah bencana Sesuatu malah petaka yang atau tidak menyenangkan dalam kehidupan kita Maka sebutlah Inna lillahi wa inna ilahi Ini satu kalimat yang meyakinkan diri kita Buat segala sesuatu dari Allah Dan akan kembali kepada Allah Apa yang kita miliki Di dunia ini sesungguhnya hanya titipan Dan akan kembali kepada yang empunya Inilah yang meyakinkan kita Sehingga gak membuat kita menjadi orang yang oleng Orang yang jatuh ketika memang terpuruk Dan kita bisa bangkit Kalau segala sesuatu dari Allah Dan engkau menghandaki hal ini terjadi dalam kehidupan saya Ya Allah Hamba ridha Hamba ikhlas Ini yang membuat kita bangkit Sesuatu yang gak kita terima dalam hidup ini Dalam hal yang gak menyenangkan misalnya Karena di hati ini masih Gak lepas Masih belum meyakini Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Yang bekerja dan berkendak dari segala sesuatu apapun Yang kita terima dalam hidup ini Dari situlah maka kita bisa mengiakan pantas Kalau baginda Nabi menganjurkan kepada kita semua Untuk melanggangkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Dan kita lakukan setiap kita melakukan aktivitas apapun saja Setelah kita faham Segala sesuatu dari Allah kembali kepada Allah dan mulailah Karena Allah Maka ayat berikutnya Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji bagi Allah yang memiliki alam semesta ini Atau yang menjaga alam semesta ini Terima kasih kita ungkapkan hanya kepada Allah Alhamdulillah Segala sesuatunya Allah berikan kepada kita Begitu banyak nikmat yang telah Allah kasih sama kita Bahkan kalau kita mau coba-coba ngitung misalnya Lagi-lagi Allah dalam Al-Quran menantang kita untuk menghitung nikmat Allah Yakin itu gak akan sanggup Subhanallah Nikmat mata misalnya Nikmat kita ngeliat Nikmat kita punya lidah Bisa ngomong Bisa mengecap berbagai makanan Rasa Minuman Telinga kita bisa dengar suara-suara yang sangat indah Semua ini dari Allah Dan kembalikan kepada Allah dalam bentuk kalimat tahmid Dan kalimat tahmid bukan cuma diucapin doang Kadang-kadang mah ada juga orang yang tahmid tapi hatinya menggerendengan gitu Misalnya Maaf ya pak Saya baru bisa bayar utang bapak Kan utang saya 10 juta Ini saya cuma baru bisa bayar 100 ribu Gak sesuai sama janji Kadang-kadang kita ngucap Yaudah Alhamdulillah dah Nadahnya itu gak enak Alhamdulillah dah Ucapan sesuatu yang di dalam lisan dan dalam hati Diusahakan sinkron Begitulah ucapan kita Begitulah kondisi hati kita Alhamdulillahnya kita Gak ada satu gerendengan di dalam hati kita Nah kalau cuma batas ucapan doang Berarti Alhamdulillah yang diucapkan tadi Belum memiliki ruh Sehingga gak bisa mengubah sesuatu Gak menjadikan kita yang orang abdan syukur Orang yang bersyukur kepada Allah Nah karenanya ya kita belajar dari ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah ini Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan alam semesta ini Yang telah menciptakan kita Menjadikan kita yang tadinya tiada menjadi ada Allah yang memberikan kita kehidupan di alam rahim ibu kita Pernahkah terlintas kita bisa hidup di dalam perut seorang manusia Dan kita bisa tumbuh selama sembilan bulan Dan kita bisa makan gak dengan mulut Tapi dengan ari-ari Dan Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu Dan Allah juga yang menjaga kita di dalam perut ibu Sampai kita lahir tiba waktunya Sampai terus tubuh ini membesar Dan kita melintasi waktu dan tempat di alam semesta ini Sampai kita mengenal Allah Semua kenikmatan karun yang sangat indah dan luar biasa Setelah kita faham itu Lanjut kepada ayat berikutnya Ar-Rahman, Ar-Rahim Satu sifat Allah yang sangat indah dan luar biasa Allah ya maha pengasih Allah ya maha penyayang Jadi kalau kita membaca beberapa kitab tafsir lain Misalnya sangat singkat diartikan Bahwa pengasihnya Allah beda dengan sayangnya Allah Pengasihnya Allah meliputi alam semesta, dunia dan akhirat Selama mahluk itu dicipta oleh Allah Maka Allah berikan dia sifat kasihnya Enggak mudu dia yang ta'an sama Allah Dan juga enggak mesti dia yang enggak ta'an sama Allah Semua Allah kasih nikmat membuktikan Allah itu maha kasih Tetapi ingat Setiap yang dikasih belum tentu disayang Contoh Kita lagi naik mobil nih Pak Berhenti di perempatan lampu merah Lalu ada seorang pengemis Kita buka jendela Kita kasih Berapa duit? Gopek Ngaku aja Sosos 100 ribu Ah taruh 100 ribu Kita kasih Kita kasih Si pengemis tadi Apakah kita sayang? Belum tentu Tapi anda yang enggak dikasih Tapi memang kita sayang Contoh anak kita Baru usia 2, 3, 4 tahun Tiba-tiba ngomong sama kita Beliin saya mobil Kira-kira bapak kasih enggak? Enggak bukan mobilan Betulan Anggapannya ini orang kaya Dikasih enggak? Belum tentu Enggak dikasih Bukan berarti Allah enggak sayang Justru Allah sayang Begitu pun tak kalah Dalam doa-doa kita Yang kita panjatkan kepada Allah Ada yang sudah diijabah Ada yang belum diijabah Ketika belum Allah kasih Bukan berarti Allah enggak sayang Kepada kita Bisa jadi Itu bukti sayang Allah kepada kita Kalau Allah Mengerikan kita Harta yang melimpah Bisa jadi Kita menjadi orang yang lupa Kepada Allah Sibuk dengan aktivitas Pekerjaan Usaha yang lancar Yang Allah berikan kepada kita Dalam kisah-kisah klasik Bisa kita lihat Enggak sedikit Orang-orang Yang ketika diuji Kemiskinan Dia sukses Tapi ketika diuji Dengan kekayaan Dia tidak sukses Kita lihat Sahabat Nabi Yang bernama Sa'labah Subhanallah Dia datang kepada Rasul Dalam keadaan Enggak punya Dengan doa Rasulullah Minta kepada Allah Akhirnya Sa'labah menjadi orang yang kaya Ternaknya terus Setiap tahun bertambah Dan bertambah Lalu Rasul melihat Mana Sa'labah Biasanya ada di sepaling depan Lama kelamaan Mundur Dua Tiga Empat Lima Bahkan gak sempat lagi Salat berjamaah Lalu Rasul mengutus Sahabat untuk meminta Zakat dari Atta yang dimiliki oleh Ta'labah Ternyata Ta'labah dulu Dalam keadaan miskin Dia ta'ad kepada Allah Tapi ketika Dalam keadaan Dia kaya Dia lupa kepada Allah Bisa jadi Ini pun bukti Kasih sayang Allah Kepada kita semua Insya Allah Kita masuk pada Ayat Malik Yomid Din Yang akan disampaikan Allah guru kita nanti Tapi setelah Yang berikut ini Tetap di nikmat Yang sedekah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya baru kali ini nih Subuh Macet Jalan tol Jam 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 Tiga Macet Masya Allah Jam tiga pagi Macet gak jalan Orang camping di tol Nah iya bener Mati semua mesin Kita start dari setengah tiga Masuk tol Jam Tigaan Sampai menjalan Apa namanya Tomang tuh Meruya Ustaz Albar Disitu Macet Baru kali ini Subhanallah Walhamdulillah Iya Iya Jadi kata Ustaz Albar kan Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillah Bikin macet siapa Allah Ya Alhamdulillah Itu nama yang Ngasih kesempatan Kita belajar Dari Ustaz Al Ustaz Albar Terima kasih Ustaz Albar Dan terima kasih Jakarta Macetnya makin cakep Makin bener macetnya Jam satu pagi Saya pernah pulang Macet juga Alhamdulillah Namanya orang Jakarta Makmur-makmur Makin banyak mobilnya Semalam emang Jakarta Masya Allah Setengah lumpuh Istri saya juga Jam empat dia jalan Nyampe rumah Jam setengah sepuluh Kayak ke Cirebon Empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, enam jam Alhamdulillah Tapi emang aneh ya Eh gak usah deh Bukan urusan kita Kita ngaji aja Bismillahirrahmanirrahim Kita udah mulai masuk bab Ayat yang ke berapa Empat ya Kemarin Selasa Tiga Sekarang yang keempat Maliki Kita ngaji dulu dah A'udzubillahiminashshaytanirrahim A'udzubillahiminashshaytanirrahim Masih ingat tuh Lagu yang kayak gitu A'udzubillahiminashshaytanirrahim 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 Hinya diturunin ke bawah ya A'udzubillahiminashshaytanirrahim Coba segitu dulu A'udzubillahiminashshaytanirrahim A'udzubillahiminashshaytanirrahim Minashshaytanirrahim 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 Jadi lagu yang si Apa itu ya Namira ya Lagu si Kumi Ini anak saya Gampang sebenernya Flatnya gini doang nih Gini Tengahnya jeglek gitu ya Terus naik Ujungnya Naik Yang kedua Datar Makin lama makin Turun Segitu aja tuh dua A'udzubillahiminashshaytanirrahim Gitu kan Bismillahirrahmanirrahim Coba Bismillahirrahmanirrahim Eh gampang apa gampang tuh Coba Gak pakai saya komando Dari A'udhu Sampai walau tolin Ayo silahkan Satu dua tiga A'udzubillahiminashshaytanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Malikiya umiddin Malikiya umiddin Malikiya umiddin Terus Iyata na'mudu Waiyata na'sta'im Lanjut Ibu berni sirat al-mustaqib Sirat al-ladhinan amta alaihim Wairil maktubi alaihim Walakdorim Iya Amin Emang ngaji tuh ya kalau gak belajar lagunya Ini kita juga bacanya bosan gitu Tapi kalau kita bisa murotal Apalagi bisa satu dua gaya baca Satu dua jenis murotal Subhanallah Nah ini murotal yang tadi tuh insyaallah gampang lah pemirsa ya Buat pemirsa Baik Maliki ya umid din Maliki ya umid din Tentu insyaallah kita paham ya Artinya Apa artinya Yang menguasai hari Pembalasan Kalau ngeliat Centang perenangnya ya Atau Konjang ganjing dunia politik Dunia hukum Ngeliat kelakuan kita Kita orang Terasa sekali Pembahasan ayat ini Allah ini Maha menguasai hari Pembalasan Masya Allah Pak Apa sih yang kita mau lakukan gitu loh Kalau kemudian kita meyakini Akan ada hari Pembalasan Dan apa juga yang kita tidak mau terima Kalau kita kemudian meyakini bahwa Akan ada hari pembalasan Tenang aja gitu Misalkan kita Dizalimin sama orang Boleh gak Kemudian kita ngomong begini Saya sih udah maafin Tapi ntar gue tunggu nih Hari kiamat Dia bagaimana bisa Nunggu orang lain Dia nunggu dirinya aja Gak bisa Lagi repot Sama hisapnya dia sendiri Emangnya Cuman dia yang Dizalimin orang lain Belum tentu Bisa jadi orang lain yang Dizalimin sama dia Lebih banyak Daripada yang dia Dizalimin sama Orang lain Malik yaum iddin Disini disebut oleh Mufasirnya Wahua subhanah Wahua subhanahu Sahibu zalikal yaum Alladhi yakunu Fihil hisab Al hisabu Wal jazau Dikhususkan nih Nanti kita akan melihat bahwa Wa khasya Yawmat din Bidzikri Ma'a kaunihi subhanah Malikan Lilayami kulliha Kenapa sih yang Allah gak nyebut Maliki yaumil Jum'ah Yang menguasai hari Jum'at Maliki yaumil sabati Yang mau memiliki hari Sabtu Enggak Yang Allah angkat adalah Hari yang khusus Maliki Yaumid din Dan Kalau kita ngelihat Caranya Allah Balagohnya Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam berkalam Dari yang alus-alus kan Mulai dari A'udzubillah Bismillah Alhamdulillah Masih Kalem gitu kayak Tau-tau ngejegir nih Satu ayat Cebret gitu Maliki yaumid din Dialah yang Menguasai hari Perhitungan Ya Dan hari Pembalasan Fihil hisab Hari dimana Hari itu Kita semua diitung Diitung Apa yang udah kita Lihat Apa yang udah kita Dengar Apa yang udah kita Omongin Apa yang kita Rasa Bahkan ya Apa yang terlintas Dalam pikiran Yang terlintas aja Diitung Belum-belum jadi niat Baru Baru Sert gitu Ada masjid nih Doyong Kertek ati Diitung Hebat Baru Baru Kertek ati nih Ada anak yatim Jatuh Ya Nyampe beritanya ke tangan kita Ada anak yatim tuh Yang biasanya lo Bagi jatuh Kertek ati nih Ah pulang kerja Mau mampir Baru kertek ati Belum terucap Menjadi niat Baru Sert gitu Udah diitung Ada orang gendut Lewat Untung gue gak ngucap Udah ngucap Di dalam Ya kan katanya gitu ya Untung gue gak ngucap Udah ngucap Karena Disini nih Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ada hari yang dimana Fihi Di dalamnya adalah Apa Al-Hisab Wal-Jaza Perhitungan dan Perhitungan dan Pembalasan Mengatakan Ustadz Yusuf Salah Ya mau gimana lagi Gue Mau gimana lagi Apalagi dibawa ke polisian Dibawa ke hukum Oh dikatakan Anda salah Selesai Gak ada yang megang kita Gak ada yang bela kita Tapi ntar ada yang membela kita Hari dimana Dibongkar segala Yang benar Akan dinyatakan benar Yang salah Akan dinyatakan Salah Derajat salahnya pun Akan dikenakan Tidak ada kezaliman Kalau derajat salahnya Memang ada Tapi hanya 1% Misalkan Ya 1% Tapi kalau di dunia Gak bisa begitu Ada orang Saking kayanya Saking jayanya Lewat terus Lapor-por les Lewat Lapor-por da Lewat Lapor-pori Lewat Pengadilan 1 Lewat 2 Lewat 3 Lewat Pengadilan 17 Lagi Pengadilan tingkat 17 Kalau emang ada Lewat Karena kaya Kuat Punya koneksi Raja-raja Punya koneksi Presiden Lewat Tapi Allah bilang Kalian tidak akan Pernah bisa melewati Hisab Kalian tidak akan Pernah melewati Hari perhitungan Hari dimana Bahkan rasa gondok Aja dibalas Bahkan ada Air mata Syukur pun juga Dibalas Itulah yang namanya Maliki Yaumitin Bidzikri Ma'akawni Subhanah Malikan Lilayyami Kulliha Ya Jadi Allahnya Menghususkan Hari kiamat Yang dituturkan Di dalam surah Al-Fatihah Yang menjadi Satu hari yang Hanya hari ini Yang disebutkan Karena ada sesuatu Istimewa di dalamnya Masuklah dia Kemudian di dalam Al-Fatihah Kita teruskan InsyaAllah Setelah yang satu ini Silahkan InsyaAllah Tidak ada Kejaksaan agung Di sana Tidak ada Pengadilan negeri Tidak ada Pengadilan banding Di sana Tidak ada Apa namanya Kepala Polisi Hari pembalasan Tidak ada Ya Wah khaswa Yawmaddini Bidzikri Ma'akawni Subhanahu Malikan Lilayyami Kulliha Lianna Sebab Kenapa itu disebutnya Malik Yawmidin Sebab apa ya Lianna Malik Al-Amlaki Yawma Idhin Zailun Semua Kekuasaan Yang pernah ada Itu binasa Semua Kerajaan Yang pernah ada Binasa Semua Kekuatan Yang pernah ada Binasa Semua Kehebatan Yang pernah ada Binasa Semua Kesombongan Yang pernah ada Zailun Binasa Pada hari itu Tidak ada Semua Semua Tinggal Terima Nasib Tidak ada Itu yang namanya Kekuasaan Tidak ada juga Namanya Urusan Atau Iya Kekuatan juga lah Sama Yawma Idhin Pada hari itu Illa Lillahi Ta'ala Kecuali Milik Allah Semata Mata Kalau ngeliat Kayak begini Ya Hebat Orang yang Masih Melawan Allah Masih Merugikan Manusia Dan Di dunia ini It's all about Perception Kalau masih Judul di dunia Ada orang Semua masih Karena Persepsi aja Kita ngeliat Orang jahat Kita ngeliat Orang baik Karena ada image Yang ditunjukkan Yang jahat Emang keliatannya Jahat Padahal mungkin Dia Masya Allah Mungkin dia Ketempuan aja Judulnya Ada orang Ngalih Lari Terus tiba-tiba Tas ditaruh aja Ke dia Dalam pakaian Yang sama Dalam posisi Postur tubuh Yang sama Lalu yang ngejar Di belakang Dapet nih orang Pada saat itu Pak Gak ada yang ngerti Kalau dia bukan pelakunya Persepsi Ada orang Baik benar Ada orang Baik benar Baik Kayaknya gimana Lagi-lagi Hanya Allah Yang maha tau Hatinya Buat siapa Tujuan dia Berbuat baik Buat apa Ada udang Di balik Bakwanya Apa enggak Ini Hanya Allah Yang ngerti Dan Pembalasan ini Tidak melulu Pembalasan yang berdasarkan Azab Allah Tapi bisa juga Pembalasan ini Adalah berdasarkan Ar-Rahman Ar-Rahim Dari ayat yang duanya Ya ini Allah Yang maha membelai Maha mengasihi Menunggu kita Baktu kecil Saya pernah ngaji Kitab Tafsir Boya Hamka Al-Azhar Disebut oleh beliau Salah satu Rahasia adanya Negeri akhir adalah Disempurnakan Balasan disana Ada orang yang selama Di dunianya Sabar Baik Tapi hidupnya Masya Allah Enggak pernah senang Tapi dia nerima Disonanya kemudian Allah sempurnakan Ada orang yang Kemudian kayak tadi Lewat Lewat Semua dikuasai oleh dia Jangan kata Kapolsek Jangan kata Kapolres Jangan kata Kapolri 60 kepala negara Misalkan dipegang Sehingga dia aman Tidak menjadi penjahat Internasional Bebas Makin lolos Makin celaka Saya pernah baca juga Di dalam satu kitab Kenapa kok ada Kiai Ujung akhir hayatnya Sakit Ancur-ancuran Tujuh macam Penyakit Komplikasi Disana Rupanya Itu juga kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Allah selesaikan Di dunia ini Allah selesaikan Hingga kemudian Seorang hamba Allah Yang dikasihinya Berangkat kembali Menuju Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan Sudah tidak ada lagi Yang mengganggu dia Kenapa? Karena hukumnya itu Pasti berlakunya Pasti berlakunya Lalu ada orang yang Jahat bukan main Dibiarkan bahkan Meninggal dengan tenang Meninggal dengan tenang Dan tersenyum Mungkin Tapi Allah yang mahat tahu Mengatakan Orang seperti ini Bahkan aku tidak hukum Dia di dunia Supaya aku puas Nanti membalasnya Di hari akhir Masya Allah Masya Allah Lah karena ini juga ya Pemirsa Sampai tadi ini Sholat malam Sama istri saya Alhamdulillah Ini tahadus bin nikmah Selalu saya selipin Ya Allah Semua jamaah saya Dan jemaahnya Ustadz-ustadz yang lain Jemaah kiai-kiai Di seluruh tanah air Jemaahnya seluruh pimpinan Pimpinan Islam Di seluruh dunia Jangan sampai dia Ngerasain sakratul maut Yang sakit Ya ini permintaan Pak Kalau nanti kemudian Allah takdirkan kita Ngerasain juga Sakratul maut yang sakit Ya mudah-mudahan Itu menjadi jalan ampunan Buat kita Tapi doa kudu Jangan sampai ngerasain Sakratul maut yang sakit Kalau emang dicuci Jangan sampai dicuci Amat yang kita Yang kita gak sanggup Mudah-mudahan berlaku juga Buat anak saya Yang saya suka nyebut Buat istrinya nanti Buat suaminya nanti Buat anak keturunan Sampai hari kiamat nanti Buat istri saya Buat orang-orang tua kami Termasuk diantara adalah Perlindungan di hari Hisap nanti Kira-kira saya ngebayangin Kalau saya lagi diadilin Tiba-tiba Allah menjemput Udah ya Kasusnya udah saya tutup Ditenteng gitu Enak banget kayaknya gitu Bapalagi diadilin Udah payah gitu Udah payah gitu Tiba-tiba pintu pengadilan terbuka Kalau ada orang yang sangat berkuasa Itu datang dan mengatakan Saya adalah abangnya nih anak Jangan kau ganggu dia Ayo sini Kasusnya udah ditutup Enak banget gitu Nah ini malik ya umitin nih Dalam keadaan kita bingung nanti Di padang mahsyar Kepada bendera siapa kita yang masuk Kita yang ngaku Nabi Muhammad Kita punya Nabi Gak pernah puasa seneng kemis Kita yang ngaku Nabi kita Nabi Muhammad s.a.w Disebut nama Muhammad Jadi diem aja Kita yang mengaku umat Nabi Muhammad Baru ditegor baru jawab Pada saat kita kebingungan Allah utus malaikatnya Antrin dia Antrin dia Masukkan ke dalam barisan Muhammad s.a.w Allah wabar enak Disana udah ada Usa tusuk masuk kali gitu Mudah-mudahan Saatnya di TPI nih Gak laku MNC sekarang ya Iya 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 Kita tahunan di TPI Loh gak Gak bisa begitu aja Lupa ya gak Iya Selamat lah ya buat MNC ya Subhanallah Logonya cakep Mudah-mudahan Ya Menandakan spirit baru Perjuangan baru Ini gak Dekornya dekor baru Iya Logonya gimana nih logonya nih Gak salah nih logonya Gak ya Iya gak apa-apa deh Ibu bapak yang nama Allah Maliki omitin Dia membela kita Kan saya udah bilang Kita ini nanti Waduh Jangan kali Di kuburan Sebenernya di dunia ini Hisap tuh udah berlaku Hisap udah berlaku Ibu Punya anak nih sore hari Minjem mobil Man minjem mobil dong Malam mingguan Oh pake aja Makasih ya ma Omit cakep deh Emang Lai dulu Sekalian bensinnya dong ma Makasih Begitu pulang Mobil penyok Mobil penyok Kalau saya jadi orang tua Saya nanyanya begini Lo bawa siapa tadi Di dalam mobil Enggak bawa siapa-siapa Gak bisa Kenapa nih mobil penyok Iy angkot Angkot mah itu Malaikat Allah Namanya angkot Malaikat angkot Kenapa jadi itu Angkot ngerempet Mesti ada apa-apa nih mobil Mama kayak Allah aja nih Nyelidik Tau aja Saya tadi bawa Saya punya pacar Malik Yomit Din Bukan hanya sebenarnya hari nanti saja Sekarang juga udah terjadi Makin cepat kita dibalas Kita ngeledekin orang Eh monyet Eh anjing Selesai Kan dibalas namanya sama dia tuh Kita ngomong monyet Ngomong anjing Selesai Paham gak Namanya balasan Yang repot pak Eh monyet Alhamdulillah Uh repot tuh Kita satu nol tuh Kita satu nol Satu nol Aduh maaf ya Ini saya ngomong terlalu vulgar di TV Tapi kira-kira kayak begitu lah Eh payah lu Lu yang payah tuh Eh reseh Eh lu yang reseh tuh Pak Ini agak seri pak Agak seri Kalau Eh reseh lu Alhamdulillah Eh penjahat Siapa bilang gue penjahat Gue kepala penjahat tau Ya Udah pak dibalas nih Malik ya omit din Nah saya cuman Kalau berdoa itu Ya Allah Lindungilah saya Istri saya Anak-anak saya Orang-orang tua saya Jamaah saya Saya sebut Sahabat-sahabat yang deket Lagi deket sama saya Saya sebut Dari hari yang tidak ada Perlindungan Kecil perlindunganmu Ya Allah La zillah Saya ngebayangin gitu Diselamatin sama Allah Dikasih payung Biar enggak kepanasan Dikasih awan Biar enggak ke Tanah matahari Ya Subhan Kita terusin dah ya Habis iklan yang berikutnya Silahkan Baca yang berikut ini Saya enggak tapi ngerti ya Tapi saya bacain aja Nah saya pun Baru Susunan ya Susunan Jadi penulisnya menyebut Wa qodin tazamat Fi hadil ayati Ya Dan Terkandung di dalam Ayat-ayat ini Ayat yang sudah kita pelajari Yakni Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Disebutnya apa dia Terkandung di ayat-ayat ini adalah Akidat Akidat Al-Quran Niyat Al-Quran Akidat Al-Quran Yang tiga Jadi Pilar akidat ini disebut Mufasirnya Oleh Musonifnya ini kitab adalah Ya Fitartibin Baligin Fitartibin Baligil Di Maliki Umid Disanalah Hari pembalasannya Oh alam saya Belum tapi Masih merenungi Masih pagi-pagi Kali belum encer Otak Ya Nanti saya cerita lagi Atang akidat Al-Quran Yang dimaksud Seperti apa Sehingga mengandung Tiga komponen tadi Yakni Al-Tauhid Al-Nubuah Karena kalau saya menyebut Al-Nubuah Mestinya masuk ke Tauhid Karena Tauhid itu kan Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Tapi mungkin Al-Nubuah disini Kaitannya dengan Kenabian yang Secara Lebih umum lagi Fal-Jazau Dan kemudian Hari pembalasan Wa allahu a'lam Bisawab Alhamdulillah Dan bertambah sedikit ya Pengetahuan kita yang Kita minta Ma'ulam Dan Allah Redo Yang kita pelajari pada pagi hari ini Silahkan buat yang mau bertanya Ustaz Albar Mana Mana Ustaz Albar ini Ustaz Albar Mana Ustaz Ya silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Assalamualaikum Jangan begitu kali Kalau begitu tuh Suka ini Merinding Karena orang yang Ngumumin Meninggal di masjid Gitu tuh Assalamualaikum Meninggal dunia Assalamualaikum Ingat ini deh Merinding saya dengernya Ulangi lagi Ulangi lagi ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ustaz nih Iya iya Pagi-pagi Ini mohon maaf Pak Ustaz Nyinggung nama saya Memang nama saya Ada Roji'un Jadi depannya Muhammad Roji'un Haji Muhammad Roji'un Jadi Oh ini Roji'un Cilacap Oh Cilacap Iya Roji'un Inna lillahu Inna ilahi Roji'un Itu disebut terus ya Iya bener Itu nama panjangnya tuh Iya Nama pendeknya Roji'un Iya Nama panjangnya Inna lillahi Wa inna ilahi Roji'un Bukan Ustaz tuh ayat tuh Nggak boleh mainin Astagfirullah Yang begini ini dibalas nih Iya bener Kita beristighfar ya enggak Makanya kan kita beristighfar Dari apa yang kita sengaja Atau apa yang kita tidak Sengaja Kata kita bercanda Ngatuhnya orangnya sakit hati Aduh Astagfirullahaladzim Habis ente juga sih Silahkan ya Tadi Pak Ustaz menjelaskan tentang Maliki Yaumiddin Yaitu Yang menguasai Hari pembalasan Dalam il ini Allah itu kan Maha Adil Iya Yang ingin kami tanyakan Di dunia ini Kita dilahirkan Dari berbagai macam Allah itu menurut Kelahirannya Berbeda-beda Ada yang miskin Ada yang dari Kalangan miskin Dari kalangan kaya Dari kalangan raja Dan lain-lain Iya Mungkin ada juga Dari kalangan Pondok pesantren Anak kiai Yang kaya raya Lahir Dan insya Allah Terus Jadi kiai terus Ya jadi kiai Insya Allah Sampai ke akhirat Bahagia Bisa jadi seperti itu Ada juga yang lahir Dari seorang yang Terlunta-lunta Mungkin jadi Kalangan penyambret Yang di kolong jembatan Dan lain-lain Lahir mungkin cacat Sehingga tidak Dan tidak Diisi dengan keagamaan Dan mungkin sampai Di akhirat itu Dia itu akan Sengsara juga Bisa jadi Terjadi seperti itu Iya Nah yang ingin Kami tanyakan Keadilan Allah itu Dimana Letak keadilan Allah Yang seperti ini Waduh Pertanyaannya Mantap ya Kalau boleh Saya jawabnya Ntar aja dah Ya Saya nanya dulu Tapi udah saya inventarisir Pertanyaan insya Allah Kita paham ya Ada orang yang enak Banget lahir dari Balai kiai Ya Tubuh dan besar Di rumah kiai Terus mati masuk sorga Enak banget itu Ada anak mungkin pelacur Kira-kira gitu ya Ada anak pelacur Dia gak pernah kenal ngaji Gak pernah kenal Sholat Makan dan minumnya pun Dari duit emaknya Yang melacur Terus bagaimana tuh Nasibnya Kira-kira gitu kan Saya mau nanya dulu aja dah Sama guru yang lain Terjawabannya Saya akan beritau kan Insya Allah Insya Allah Ini saya pakai Insya Allah nih Karena emang Manusia sifatnya lupa Insya Allah Ntar kalau Emang Saya udah dapet jawabannya Kadang-kadang Saya lupa juga Bukan karena lupa Bagaimana Si guru juga Lupa SMS Kan saya Telepon gak diangkat SMS suka gak dibalas Ya namanya guru Guru Mungkin dia lagi sibuk Dia lagi tidur Apa dia lagi sakit Tidak paham Tau-tau gak dibalas Sampai hari selasa lagi Yaudah Saya juga gak balas Dan saya sebar Biasanya pertanyaan saya sebar Ke satu dua guru Insya Allah Coba kita matur sama Kureshihab Kita matur sama Usad Arifin Ilham Mungkin Kita matur sama Agib Jawabannya apaan Karena salah-salah Ntar keadilan Allah Emang dipertanyakan Kalau kita salah-salah Kalau kita salah-salah Jawab Keadilan Allah Ntar dipertanya Dipertanyakan Kalau Ustaz Raji On Saya mohon maaf Mungkin bener-bener Jawabannya di hari-hari Yang berikutnya Baik Yang lain Ustaz mana Ustaz Alban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Yusuf Mansur Yang saya hormati Terima kasih Sebelumnya Kita tahu Bahwa Landasan Dari suatu Diterimanya Amalia Termasuk Sedekah Adalah Ikhlas Lillahi ta'alah Tidak ada unsur lain Fenomena yang ada Bahwa Banyak orang Yang pengen Bersedekah Pengen Beramalia Tidak ada lain Adalah Pengen dipublikasikan Baik itu Lewat media Televisi Atau yang lain Dengan berbagai macam Cara Supaya Terekspos Dan terlihat Terbaca oleh orang lain Ini Menurut Pak Ustaz Bagaimana Fenomena ini terjadi Dan lebih baik yang mana Antara yang ikhlas Tidak usah dipublikasikan Dan banyak orang yang Sedekah Tapi pengen dipublikasikan Padahal kita tahu Ada Istilah Fasta Bikul Herod Terima kasih Pak Ustaz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kemarin Rebo Udah kita bahas Tentang Posisi nawaitunya Dinnamal a'malu Dinniyat Niatnya bagaimana Kalau niatnya Jadi pengen Dipuji Ya Ya itu dia Dia bakal dapat pujiannya Tapi dia tidak dapat dari Allah Tapi kalau nawaitunya adalah Biar orang mencontoh Disengaja nih ngumum ya Ana nih jadi kaya Alhamdulillah Sebab Ana ngasih makan orang Setiap Jumat Saya punya sahabat Mungkin sekarang ini lagi melihat Ya Ada Apa namanya Dia punya restoran di Kalimantan Selatan Pak Najamudin ya Itu kaya karena Ngasih makan orang Dan dia ngomong kemana-mana Tapi ketika dia ngomong Beda Dengan 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 kita yang ngomong Itu gue yang ngasih makan tuh Beda gak tuh Sama Alhamdulillah Ini saya Dikasih rahmat sama Allah Kayak begini Mudah-mudahan Amal saya diterima Mungkin Salah satu lantaran Ya hati-hati ngomongnya gitu loh Tapi tujuannya ngasih tau Cuma ngasih taunya itu Tujuannya adalah Tergiban lin nasi Vil Vil ik tidak Nah Pak Najamudin ya Kemarin Alhamdulillah Saya umumkan di televisi ini Ketika saya ke Kalimantan Selatan Saya ke ASEAN Beliau Apa namanya Tertarik dengan Sedekah produktif Ya kan kemarin kita bahas tuh Kalau punya Kontrakan Dua-tiga pintu Ya kasihlah Tiga pintu gitu kan Biar gak ada sisanya Kasih satu pintu Kalau emang ada empat Lima gitu Ya Kalau ada Warung Dua-tiga cabang Kasihlah satu cabang Ya Disini juga hadir Pengusaha Misalkan kayak siapa ini Ada Haji Nuh Bikinlah satu lagi Apa namanya Sorum Tapi di kunci tuh Satu sorum itu Untungnya buat Allah SWT Kira-kira begitu Disini ada Haji Joni Misalkan Yang udah Allah berikan Kesembuhan dari kankernya Dia punya mesin Belilah lagi satu mesin Misalkan Nah satu mesin itu Kunci Untungnya buat Allah SWT Nah ini namanya Sedekah produktif Yang tidak berhenti Karena dibagiin abis Nah Pak Najah tuh Punya apartemen Di apa Di Tenabang Kalau pemirsa Mau beli apartemen Boleh Harganya Kalau gak salah 800 Kita jual Semiliar Ya Itu duitnya buat apa Kita buat gulirin Bukan buat kita bagiin Kita gulirin kemana Alhamdulillah Ibu bapak yang terima Tuhan Kita punya pesantren-pesantren Kecil Pesantren binaan Kita emang gak masuk Ke pesantren besar Karena kalau pesantren besar Dia udah punya Pembiayaan sendiri Kita masuk pesantren kecil Pak kalau kita Pesantren kecil nih Kita kasih 10 juta Kira-kira hidup gak dia? Hidup Tapi buat berapa bulan? 10 juta Kalau bapak punya Punya murid Kira-kira 50 orang 10 juta Kira-kira cukup Buat berapa bulan? Kira-kira 3 bulan Daya kalau hemat Nah kita gak datang Seperti itu Kita datang 10 juta Bikin kolom ikan Ya Datang 10 juta Tapi kita bikinin dia Kolom ikan Buat orang yang ngegalinya Buat anak murid yang ngegalinya Buat bibit ikannya Itu 4 bulan kemudian Udah berbuah Dan berbuah terus Nah ini namanya sedekah produktif Terus kita datang ke satu kota Satu daerah Kita nanam pepaya Nanam pepaya nih Terus lama-lama Ntar kira-kira 7-8 bulan Dia berbuah Nah ini sedekah produktif namanya Tapi bukan berarti Sedekah produktif yang kita Luncurkan Lalu menafikan yang makan Enggak Yang makan tetap dibagi Ada porsinya masing-masing Sekian buat kira-kira Bayaran SPP Sekian kira-kira buat makan Sekian kira-kira buat obat Nah sekian lagi Buat usaha Nah jadi buat pemirsa yang remati Allah Kalau pada pengen sedekah Yang produktif modal kayak begini Datang aja ke Apa namanya MNC Datang ke MNC Datang kesini Ini tiap hari selasama Hai Rabu Di depan ada kawan-kawan Yang bisa Menjadi konsultan Dan saya pun mengundang Lembaga-lembaga ambil zakat Supaya tidak kelihatan Oh TPI Eh TPI lagi Apa ya MNC kok usup masur melulu Loh silahkan Kalau emang ada dari Lompat du'afa Mau datang kesini Buka stand silahkan Dari mana lagi Lembaga zakat yang lain Rumah zakat Terus apa lagi Laz al-Azhar Ya tadi itu Lompat du'afa Silahkan aja Buka nanti Pada konsultasi disitu Lompat du'afa pun Saya belajar dari beliau-beliau Mereka punya perusahaan Cleaning service Jadi ada duit Yang diinvestasikan Dibikin perusahaan Cleaning service Orang-orang yang kerja Orang-orang yang Yang pengangguran-pengangguran Nah kalau orang pengangguran Dikasih duit 200 ribu Dia malah benar-benar Tidak kerja Benar-benar malah Dia tidak kerja Didiam aja Malah mungkin duit 200 ribu Jadi rokok Nah tapi dengan Dikasih pekerjaan Kalau disupport Lewat duit sedekah kita Besok Dia akan menjadi Orang yang bersedekah Ya terima kasih Pak Naja Dan terima kasih buat yang lainnya Insya Allah kita sambung lagi Masih ada satu segmen lagi ya Setelah satu ini silahkan Ya Ibu Bapak Indra Mati Allah Mungkin diantara Pemirsa Indra Mati Allah Ada yang sedekahnya Atau zakatnya fantastis Misalkan Lebih dari 10 juta Zakatnya dalam satu Tahun misalkan Nah ketika 1 juta tuh ya Jangan dibagi habis Sisain dah Bangsa 2 juta Misalkan gitu Ya Buat modalin orang Ada orang misalkan Jual rumah 400 juta Nah itu kan zakatnya lumayan tuh Nah kalau bisa Jangan langsung dihabisin Bagi-bagi Urusan makanan Obat SPP Pakaian Dan segala macemnya Tapi ada juga yang kira-kira Jadi Apa namanya Tempat cuci motor Lalu anak-anak masjid Pada ganti-berganti Apa namanya Jadi apa tuh Tukang cuci motornya Kan gak tapi mahal Nyewa Nyewa tempat misalkan Terus dipelur Dikasih Buangan air Kasih selang Kasih Sabun Lalu Jalan Nah sedekahnya ini gak habis Kalau yang jadi makanan Kan langsung habis Walaupun sekali lagi Pemirsa Yang namanya sedekah Enggak ada habisnya Tetap aja dia di mata Allah Terus aja bergulir Tapi Secara dunia Kita pun wajib mikirin Supaya orang Jangan nadang terus Kita bagi Pemikiran Bagi Keahlian Dan juga bagi modal Ya Baik pemirsa Yang remati Allah Tadinya sih rencananya Sedekah produktif Ya kita akan Umumkan hari ini Tapi Masya Allah Teman-teman PPPA Pada tidak ada di tempat Karena Saudara kita Ustadz Anwar Sani Ayahnya meninggal dunia Kemarin Almarhum Haji Abdul Rahman Di Belora Jadi teman-teman Pada kesana Ada sebagian yang Kesemara Jadi hari ini Tertunda Mungkin mudah-mudahan Besok Kita akan Coba umumkan Tentang sedekah Produktif Terus juga Ada sahabat kita Mas Wawan Ibunya siapa namanya Ibu Tri Yuliani Mas Wawan ini Pernah sedekah 100 sepeda ontel Untuk 100 guru Al-Quran Nah itu kan produktif Itu namanya Jadi gak Jadi Gak jadi Apa Sekedar makanan Tapi jadi sesuatu yang Jadi kendaraan Mas Wawan ini Orang tuanya Ibunya Yang sangat disayangi Oleh beliau Meninggal dunia Mari kita doakan Almarhum Haji Abdul Rahman Dan Almarhum Ibu Tri Yuliani Yang kalau ada salah Penyebutan nama Mohon dimaafkan Dan juga Kita doakan Semua Jamaah Komuslimin-musliman Muminin-muminat Yang sudah mendahuli kita Mudah-mudahan Allah Berikan ampunan Kasih sayang Dan Allah Bebaskan dari Siksa api neraka Ibu dan Bapak Yang dalam hati Allah Sebentar lagi Kita Bakal ada Idul kor Korban Korban sendiri Amal korban rame-rame Akan beda Sapi itu Sapi Kebok Enggak mahal Kalau digotongnya Rame-rame Sapi yang 7 juta 8 juta Yang 10 juta Insya Allah Enggak mahal dah Kalau kita rame Nah Betul-betul di komplek Kalau bisa Patungan yang agak gedean Saya Tidak menutup mata Bahwa Ada orang-orang yang pengen sedekah Untuk kepuasan Kayak saya Saya untuk kepuasan juga Saya bawa anak saya Dia pilih kambingnya Yang mana yang dia mau Si Hafiz tuh milik kambing Bukan yang gede Tapi yang lucu Kambing anak Beli sama si Hafiz Hafiz nangis Pengennya Anak kambing Ya tapi Gak apa-apa Namanya ngajarin Anak bersedekah Tapi Anggarin juga Yang buat patungan Sekampungnya Jadi jangan begini Kalau ada orang datang nih Pak saya dari masjid Mau Patungan beli Kebok Enggak Oh saya udah Jangan Sisain lah Sisain tuh Buat Buat Ada Sapi Ada Jadi biar meriah Biar idul kurban Besok kita ini meriah Makin banyak orang Yang bisa kita santuni Nah insyaallah Di TPI juga Aduh salah lagi Di MNC TV Insyaallah Salah Sarabok Udah mulai kita buka Yang pada mau ikutan korban Silahkan Bahkan ibu dan bapak Bisa nunjuk korbannya Mau kemana Misalkan ibu orang Cilacap Tapi orang Jakarta nih Cuman tinggalnya Cilacap Bisa Ngomong ke kita Pak saya mau kurban Tapi tolong Ambingnya dibawa ke Cilacap Nah itu urusan kita Di kanan kita nih Ada Ustadz Tanto Ada Gustanto Jogja Lalu orang Jogja Bisa sedekah disini Insyaallah kita akan amanah Ustadz saya mau sedekah Yang tiga kambing Buat bawa ke Bantul Atau ke Jogja Yang satu di Jakarta Insyaallah Kita akan distribusikan itu Ke Mana tempat yang bapak dan ibu pesen Kalau emang gak dipesen Ya tetap kita akan salurkan Ke tempat mana yang kita juga Salurkan Dan insyaallah Enggak ada kelebihannya Jadi bukan berarti sapi Misalnya 7 juta Terus kita jual 8 juta Enggak ada Agak segitu Ya segitu Bahkan ongkos kirim dan segala macamnya pun Menjadi tanggungan kita-kita bersama Insyaallah Terima kasih Insyaallah Saya juga menerima Wakaf rumah ini di Mojokerto Dari hamba Allah Satalbar Ini baru sengketa dan selesai Katanya Lalu dia bangun Renovasi untuk anak-anak yatim Insyaallah Mudah-mudahan ini menjadi Amal jari yang sangat berguna Ada banyak lagi Orang-orang yang Sudah bersedekah Tapi saya belum sempat Mengucapkan terima kasih Ya kayak Ibu Sukma sudah bersedekah Mobil Apa Losbak Atau yang lain-lainnya Saya mohon maaf Kalau saya tidak sempat Mengucapkan terima kasih Percayalah Maliki yaumid din Ada Allah Yang tidak pernah akan luput Berterima kasih kepada kita Termasuk membalas Terima kasih Mohon maaf lahir batinnya Hadana Allah Wa iya Kumajimain Fumma Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Demikianlah Kajian Ayat Dalam soal Fatihah Maliki yaumid din Bahwa Allah Yang lama merajai Di dunia Dan juga di akhirat Semoga dalam hal ini Kita semakin tunduk Dan patuh Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Kita akan jumpa lagi besok Dalam kajian Raya Dutus Salihan Kami semua yang terlibat Dalam acara ini Mohon maaf lahir dan batin Terima kasih Subhanaka la ilma lana Illama alam tana Innaka antal alimul hakim Walhamdulillahi Rabbil alamin Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh